Halo Sobat Jisistok, jumpa lagi dengan saya Kita membahas saham-saham yang direkomendasi Tanggal 11 Agustus, hari Kamis Dari Ajab Sekuritas Ada 7 saham ya Yang satu, 4 saham berdasarkan alisa teknikal Dan 3 saham berdasarkan margin trading Pilihannya Ajab Sekuritas Nah, kita tahu bahwa EZistok ini, eh sorry Sekuritas ini mengusulkan untuk trading-trading jangka pendek Anda bisa lihat itu ada tulisan buy Buy price-nya 20 misalnya Medco Target price-nya 640 dan stop loss-nya 605 Itu artinya semuanya jangka pendek Artinya Anda harus menjual di angka 640 Untuk kasus Medco ya Berarti, kapan Anda melakukan profit jangka pendek Itu profit-nya kira-kira 34% Dan kalau stop loss itu pasti stop loss-nya minus 34% aja Sedangkan sekuritas itu Anda profit atau Anda loss Dia tetap dapat komisi jual-beli Yaitu sekitar 0,3% Kalau nggak salah ya Jadi, kita melihat dari sudut pandang analisa fundamental Analisa fundamental yang fokus kepada laporan keuangan Yaitu menggunakan bukunya Binyamin Graham Yaitu security analysis dan intelligent investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar saham Dan sekarang sudah Anda bisa peroleh di Google Play Store Di Google Play Store yaitu Easy Stock namanya Dan itu akan menunjukkan harga pasar saat itu Dan harga atau nilai wajar tertinggi dan terendah Oke, itu bisa Anda download di Google Play Store Di sini Terus Anda bisa ketik Easy Stock Oke, Anda bisa review Anda bisa download Dan Anda bisa download Dan Anda bisa buka di situ Oke, ini lagi ngeupdate ya Oke Nah, ini Easy Stock ini Betul-betul murni Laporan keuangan yang dibahas Jadi, mulai dari penjualan Laba Free cash flow Sampai di sisi balance sheet Yaitu Current assetnya Karena yang paling liquid Yang kita Kita cari Menurut teorinya Binyamin Graham Itu yang paling liquid Oke Nah, kita sudah selesai Update Nanti kita download dulu Download baru kita Open ya Open Oke Jadi, Easy Stock ini Jadi, Easy Stock ini Eee Akan menunjukkan Atau memudahkan Anda untuk Eee Untuk memperoleh ini Jangka panjang Apa? Prospek jangka panjang Oke Oke Ya Anda lihat tadi Apa yang Yang dibahas disini Adalah Satu Medco Medco Indf Medco Nah, disini Kalau kita baca Harganya 620 Tetapi Nilai wajar tertingginya Bisa mencapai 1180 Artinya Ada 90% Eee Upside Tinggi sekali Tetapi Eee Downsetnya bisa negatif Kenapa itu Kita buka nih Ini laporan keuangan Q1 ya Kita lihat disini Net current assetnya 20,5 triliun Kalau untuk Menutup Utang jangka pendek Pasti negatifnya 2 triliun Nah, 2 triliun itu Belum ditambah Ada Utang jangka panjang 60 miliar Nah Angka 2 triliun ini Ini Diimbangi dengan Free cash flow Sampai 3 triliun Oke Jadi, makanya Nilai wajar tertingginya Bisa mencapai 1180 Tetapi Karena dia harus Nanggung lagi Utang jangka Panjang Itu Makanya Terjadi Angka yang negatif Itu growthnya Juga lumayan Bagus Untuk Perusahaan-perusahaan Yang Mengalami Atau mempunyai Utang Yang sangat besar Kita lihat Financial ratio nya Return on equity nya 7,4 Itu bagus Karena dia baru 3 bulan ya Jadi kalau Full year itu Itu sekitar Hampir 30% Bagus Tapi debt equity nya Mendekati 4,5 Luar biasa Padahal Benchmark yang bagus Di bawah 1% Profit margin nya 20% Ini bagus Working capital Nah Ini di bawah 1 Ini Gak menarik Ini saham ini Sangat berisiko Oke Sebaiknya Jangan panjang Jangan diambil INDF INDF Oke Nah INDF itu Bagus nih Upsidenya 45 sampai 3 kali lipat Oke Kita lihat INDF Laporan keuangan Q1 Nah Return on equity nya Itu hampir 4 Berarti Antara 10% Masih batas Benchmark ya Karena ini kan 3 bulan Profit margin nya 12% Masih bagus Di atas Benchmark 10% Padahal ini Barang konsumsi ya Debt equity nya Agak tinggi tuh Tapi masih oke Working capital oke Jadi Indosat ini Menarik untuk Di akumulasi Terus BMRI BMRI Oke Wah ini Bagus juga nih Upsidenya Sampai 2 kali lipat Upsidenya Terendahnya Itu 20% 20 sampai 2 kali lipat Oke Kita lihat Rasio keuangan Ini udah Semester 1 ya Nah ini Return on equity nya Kalau full year ini Kira-kira 19% ya 20% kurang Debt to equity nya Bank memang tinggi Profit margin nya Bagus 41% 40 Hampir 42 Malahan Working capital bagus Ini Sayang Kalau dibuat trading INDF sama BMRI Jangan dibuat trading Ini mendingan Pasang jangka panjang Terus PTBA PTBA Ini 2 kali lipat Ini 2 kali lipat semuanya Upsidenya nih Coba kita lihat Return on equity nya Untuk full year itu Bisa sampai 25% Margin nya 28 Debt to equity Di pasang jangka pendek Antam Coba Antam Antam 13% Dan downside nya 5% Cuma ya Oke Ini laporan keuangan Q1 Nah kalau kita lihat Return on equity nya Sekitar hampir 20 Ya bagus nih Profit margin nya 15% Lumayan Hocking capital nya Juga bagus Oke sekarang MNCN MNCN Wah ini 2 kali lipat Ini Upsidenya nih Bagus nih Kita lihat Rasio keuangan Ini kan Laporan Q1 Kalau dia 4% Berarti Full yearnya Bisa sampai 15% Dbt to equity nya Kecil Bagus Profit margin 27% Bagus Hocking capital Bagus MTK MTK Oke MTK Tidak ada Offside nya nih Ini malahan Terlalu tinggi Harganya nih Kita lihat Q1 Ini ya Bagus nih Triton equity Kalau full year itu Ya bisa 40% Tapi ada Anomali nih Lihat nih Profit margin 122 Gurus margin 27 Artinya MTK itu Memasukkan pendapatan Di luar Korbisus ya Di luar Emiten Emiten Langmah kota Jadi Entah itu Dari perusahaan lain Kan grup pengelomerat Kalau menurut kami Menurut Isisok Yang kita analisa Kan MTK nya Bukan setoran Dari pihak lain Jadi Kalau dilihat Dari sini Ini kesimpulannya PTBA MNCN ANDM Itu bagus INDF BNR Yang jelek itu Metco Dan MTK Untuk Di Investasikan Yang lain itu Lebih baik Pasang jangka panjang Terutama MNCN PTBA Sama BMRI INDF juga bagus Baik Para pemirsa Kita ketemu lagi Di lain kesempatan